Masyarakatnya itu menyumbangkan emas ke negara Masyarakatnya menyumbangkan emas ke negara Jadi yang punya 1 gram disumbangkan 1 gram Yang punya 1 kilo sumbangkan 1 kilo Supaya negaranya pulih Luar biasa ya Cuma dikorupsi lah Akhirnya presidennya malu kan Di demo 1 minggu turun Sekitar 2 triliun Sekitar seperti itu 2 triliun duitnya orang Indonesia itu Gak diambil sama orang Indonesia Gak diambil Usir dulu Toyota, Honda Usir aja dulu Tadi banding Cuma sampai sana ketemu saya Di antar jalan-jalan Tadi bandingnya enggak Oke mas Jaka Ini Saya pengen ngobrol-ngobrol ini Kan Jaka kan lama di Korea Korea Selatan Dari tahun berapa Kan Jaka? Sekitar tahun 2006 2006 Terus kemudian Akhir Selesai Dari Korea Ke Indonesia 2019 Awal 2019 Awal ya Masih hangat lah Nah ini Kan Jaka apa namanya Saya pengen tahu Kan Jaka kan lama di sana Perkembangan apa yang Apa yang begitu Ini apa namanya Masif Masif gitu Sehingga Korea Selatan itu Sekarang itu Menjadi Seperti menjadi kiblat Dunia Dari industri Sebenarnya Mereka itu Mereka itu Perkembangannya Enggak sekarang-sekarang Jadi mereka itu mulai start 1972 1972 Dimulai mereka start Start itu 1972 Terus Chris pun juga Katanya Saya ngobrol-ngobrol sama orang tua-tua di sana Krisis moneter 98 pun Mereka kena Kena juga Mereka juga bangkrut juga Cuma karena Ada cara unik Setelah unik Mereka bangkit dari Kris mon itu Unik Saya bilang unik Jadi Masyarakatnya itu Menyumbangkan emas ke negara Masyarakatnya Menyumbangkan emas ke negara Jadi yang punya 1 gram Disumbangkan 1 gram Yang punya 1 kilo Sumbangkan 1 kilo Supaya negaranya pulih Luar biasa ya Nasionalisme itunya Nah itu yang dilakukan Ketika Mobilisasi Katakanlah Dengan kesadaran mereka Bangkit itu Namun emas itu Apa yang dilakukan Korea Selatan itu Mulai industrialisasi Industrialisasi Dilakukan oleh Korea Selatan Nah kalau kita lihat Ini kan apa namanya Perkembangan Kayak di industri musik ya Ini kan luar biasa Korea Selatan ya Nah saya pengen tau Dulu itu Menemukan apa gitu Waktu di Korea Selatan Sekarang belakang Sebetulnya disana Musik itu gak Gak booming Jadi Gak booming Iya Jadi Apa ya Boleh dikatakan Kayak grup-grup Musisi-musisi Apa Gereja gitu Jadi grup-grup musik sekolah Sekolah aja Cuma karena Publish mereka itu Bener-bener Masif Keluar Publishnya itu Bener-bener didukung oleh Pemerintah Ketika Dunia luar Mengapresiasi dengan Musik dan Style Seperti itu Pemerintah pun Men support Men support Jadi Kalau Kalau disini kan Kalau di Indonesia Kayak ada Indonesian Idol Padahal Acara-acara seperti itu Disana itu jarang Oh Jarang Lah kemudian Mereka membangun Musik Sampai menjadi Qiblat Dunia itu Itu Ada gak Skema Misalkan yang didengar oleh Kandiyaka itu Selama disana Bahwa Lagi begini Kemudian muncul Besok tahun Prediksinya Dan itu Benar Jadi Jadi Mereka itu Surveinya Lama Jadi mereka itu Sudah Kalau bahasa sih Bahasa intelijen Sudah Sudah Spy lah Sudah spy Jadi mereka itu Sekolahin orang ke Inggris gitu Sekolahin orang ke Amerika gitu Nah Gitu Jadi dari situ Mereka saring Mereka saring Oh Apa nih yang bakal Di dunia musik Apa nih Bakal Boom Cut Kedepannya Kedepannya Ya sepertinya kan gini Korea Seperti sudah Katakanlah Kalau kita itu Teramal lah Bisa membaca Masa depan Sehingga Apa namanya Di tahun-tahun sekarang Itu Menguasai Kata ini Industri musik dunia Itu Sampai Dapat Keluargaan Dan sebagainya Kemudian Beberapa grup musik Menjadi delegasi Seperti pemerintahan Apa Pemerintahan Diplomasi Diplomasi Dengan Mereka Mereka alatnya Di Apa ya Sepengetahuan saya Pemerintah juga Sangat mensupport Sangat mensupport Pemerintahan support ya Support untuk Mereka itu Sangat support Sangat support Bahkan ada Satu kasus kan Yang kemarin Presiden bisa turun kan Gara-gara Gara-gara Apa ya Gara-gara Uang Yang seharusnya Menyeponsori Apa Istilahnya Duta wisata Duta wisata Nah itu Disalahgunakan Oh Salah satunya Itu ya Jadi Samsung Kasih uang Untuk Sponsori Mereka Ke Jerman Apa kemana Jadi Cuma dikorupsi Akhirnya Presidennya malu Di demo Satu minggu Turun Fair juga ya Mentalitas mereka Nah saya Tertarik dengan Sampai kan Katakan Bekerja disana Menjadi TKI Kemudian Ada obrolan Ada Uang Gitu Yang tersimpan Di pemerintahan Korea Selatan Itu uangnya Tenaga kerja Indonesia Yang ada di Korea Selatan Itu Dari tahun 2000 Tahun 95an Sampai 2000 Ya sampai 2014 Masih Belum Berubah Sistemnya 2016 16an lah Mungkin Berubah Itu ada sekitar 2 triliun Sekitar Seperti itu Duitnya orang Indonesia Nggak diambil Sama orang Indonesia Nggak diambil Cuma karena Luar biasa ya Susah tadi Karena Uangnya Uang sedikit sih Uangnya Uang 300 ribu 200 ribu Cuma kan Perkepalanya Akumulasnya Dari sekian Ini Sampai Trilunan Itu sempat Di Apa Secara Kenaegaraan Dibahas 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 oleh Presiden Jokowi Waktu pertama kali Tapi Pemerintah Indonesia Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Berbuat banyak Banyak Uang itu ya Menurunkan uang Nah Pengalaman Sampai yang paling Katakan lah Untuk Indonesia Katakan lah Barangkali Ini bisa kita pelajari Kira-kira apa itu Selama di Korea Wah Indonesia Mestinya melakukan Ini Nanti bisa kayak Korea Atau yang Katakan lah Berkembang Sebenernya ya Harus saling bersinergisi Antara rakyat Dan pemimpin Jadi Pemimpin juga Ketika bikin Peraturan Dan perundang-undangan Itu pasti Lihat Kiri-kanan juga Artinya Lihat keuntungannya juga Dampaknya ke masyarakat Nah masyarakatnya Bagaimana Masyarakatnya Harus Mulai Kesadarannya Mulai ditumbuhkan Tingkat Kesadaran Masyarakatnya Sama-sama Membangun Negara Dari semua Lini ya Profesi Dan sebagainya Mungkin Apa Saya rasa Kalau misalkan Pemerintah Bikin kebijakan Juga kan Melalui kajian dulu Ketika kebijakan itu Tidak sesuai dengan Kemampuan masyarakat Itu juga Kebijakan itu Pasti di review lagi Kan Iya Pasti di riset lagi Seperti itulah Iya Jadi kalau Saya gini Membuat Ini sih Cara Anoy aja Cara Bacaan saya Kalau Indonesia itu kan Kurun waktu Pemerintahan itu Lima tahun Lima tahun Nah lima tahun Terutama Di beberapa Kementerian Menteri Nah itu Di Korea Ini gak sih Konsisten gak Misalkan gini Periode Lima tahun ini Menterinya Lulusan Negara mana Negara barat Bisa atau apa Kemudian Konsepnya Diterapkan Di Indonesia Nah ketika Pemerintahan berganti Ini Diteruskan Kutus Kalau di Korea Selatan Diteruskan Diteruskan Nah itu ya Kalau kita kan Seperti Jadi gak pernah Matang gitu Kalau Konsep sesuatu Kemudian Pemerintahnya berganti Kementeriannya berganti Menterinya berganti Backgroundnya dari mana Itu Ya masing-masing Sebenarnya Indonesia juga sudah Dari dulu Sudah Plannya sudah ada Yang namanya Repelinta itu Oh ya Repelinta itu Sudah ada Sebetulnya Jadi rencana Pembangunan Lima tahun Lima tahunan Ada kan Gak mungkin lah Suatu negara itu Punya Rencana cuma Satu malam Gak mungkin juga Dia punya rencana Jangka panjang Tinggal Tadi Kesadaran Pemimpin penerusnya Itu Ya harus meneruskan Jangan ego Bahwa itu bukan Bangunan saya Itu bukan proyek saya Tidak mau Tidak mau Tidak mau Jadi dilihat Ininya Kemaslahatan Masyarakatnya Tujuan bangunan itu Misalkan Taruh lah Proyek tol Jokowi Jokowi ini Tidak selesai Tidak selesai Tidak mau Proyek tol Jokowi Cuma kan Jangan lihat Itunya Betul Mestinya itu Ya Tujuannya Di Korea Selatan Kontinuitas itu Berlangsung Berlangsung Tidak memandang Wah Pemimpinnya ini Berlangsung Ada yang Sesuatu yang Tertinggal Tertunda itu Bener-bener Negara hadir Bener-bener Hadir Negara bener-bener Hadir Oke Nanti Apa nanya Ya Saya Orang Asing Di sana pun Ya Merasakan Jadi bukan Hanya Imbas Karena di Korea Gajinya besar Tidak gitu Jadi saya itu Merasakan Bener-bener Pemerintahan Di sana Bener-bener Hadir Bener-bener Hadir Pemerintahan Di sana Nah Kehadiran Ano Ini ya Apa namanya Artinya Gini Langjakat selama Di Korea Selatan Itu Ketika Membaca Indonesia Maksudnya Wah kita di sini Korea lagi Begini nih Kenapa Indonesia Masih begitu Masih Jalan di setempat Itu Ano gak Terbaca gak Ya kepikiran Kepikiran ya Terbaca Terbaca Cuma Sebenernya Tadi Prosesnya Pasti sih Pasti nanti juga Maju Indonesia Maju Cuma Dengan Seiring Kesadaran Masyarakat Cuma Agak Lambat Agak Lambat Agak Lambat Contoh Gini Saya Sudah Baca Korea Kan Sudah Jalan Tol Jalan Tol Sudah Mulai Otomatis Kan Pakai 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 Cuma Saya Bilang Indonesia Ini Gak Bisa Shot Cut Ini Kok Ada Ada Namanya Ada Proses Proses Orang Masuk Jalan Tentol Masih Tempelin Kartu Di Mesin Tempelin Kartu Di Mesin Negara Maju Di Sampingnya Indonesia Kayak Singapura Malaysia Sudah Pakai Cut Riddle Mesin Baca Mesin 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 Kan Baru Kacana Tahun Kemarin Akhir Tahun Baru Bacana Nanti Gak Ada Itu Tinggal Masuk Terintegrasi Dengan Headphone Baru Bacana Sebenarnya Kalau Indonesia Mau Shot Cut Sudahlah Sudah Tau Contek Negara Lain Asumsinya Enggak Begitu Tertinggal Kalau Kita Adopsi Enggak Enggak Sama Buat Apa Kita Mengadopsi Buktinya Cina Cina Copy Pasta Semua Di Negara Besar Buat Apa Gengsi Sama Nanti Juga Begitu Daripada Kayak Tadi Yang Sampian Pikir Buat Konten Apalagi Yang Belum Ada Lama Betul Gitu Gitu Ini Luar Biasa Banyak Sebetulnya Yang Pengen Saya Galil Dari Kejaka Kadang Kala Indonesia Tadi Jadi Dengan Produk Produk Diri Sendiri Tidak Bangga Kayak Kemarin Saya Ngobrol Sama Temen Dalam Perjalanan Ke Jakarta Ada Honda Pabrik Di Cikarang Toyota Pabrik Di Indonesia Bisa Export Mobil Ke Eropa Bisa Export Avanza Ke Timur Tengah Cuma Saya Bila Saya Tidak Bangga Karena Itu Bukan Produk Indonesia Walaupun Buatnya Di Indonesia Terus Kamu Pengen Gimana Sepengen Saya Itu Misalkan Honda Toyota Yang Lain Produksi Di Indonesia Jangan Produksinya Jangan Honda Jangan Toyota Jangan Branding Jepang Jangan Kita Bikin PT Garut Kita Export Mobil Produksi Garut Kaca Nah Itu Pernah Dilakukan Di Pemerintahan Jokowi Ada Mobil SMK Tapi Juga Ternyata Mandek Itu Kira-kira Kalau Bacaan Jaket Sebagai Warga Negara Indonesia Itu Apa Diusir Dulu Toyota Honda Itu Konsekuensi Yang Usir Dulu Kalau Mau Produksi Di Indonesia Harus Gini Kalau Berani Melakukan Itu Kesiapan Sdn Kesiapan Infrastruktur Tidak Usah Tinggal Beli Mesin Di Cina Rakyat Sudah Beres Gitu Ya Gitu Mereka Belajar Di Jerman Mestinya Dari BMP Sama Oh Gitu Awal Awal Gitu Setelah Berarti Ini Kuncinya Pemimpinnya Berani Gak Bukan Berspekulasi Artinya Merencanakan Itu Kemudian Kita Berani Konglit Melakukan Itu Walaupun Konsekuensinya Besar Artinya Tidak Semudah Anda Diusir Kita Belum Punya Infrastruktur Tidak Menyiapkan Itu Kita Juga Disi Menyiapkan Itu Tidak Lama Oke Kang Jaka Terima Kasih Atas Obrolannya Nanti Sebetulnya Banyak Yang Pengen Saya Tanya Nanti Episode Berikut Minta Waktu Luang Yang Jaka Buat Berbagi Pengalaman Ini Bukan Berarti Kita Membanggakan Anda Bukan Kita Berbagi Pengalaman Kenapa Korea Hari Ini Pesat Betul Sebenarnya Bukan Pesat Karena Mereka Sudah Dari 72 Jadi Mereka Itu Bangun Terowongan Bawah Tanah Itu Tahun 1972 Bangun Subway Kita Baru Bangun Sekarang Waduh Menteri PWR Ini Yang Harus Ya Saya Melihat Beberapa Kemajuan Kita Soal Keterlibatan Tangan Besi Katakan Tangan Besinya Ketika Pemerintahan Jokowi Ini Di Misalnya Di Perkerete Apian Dulu Itu Semraut Luar Biasa Nah Hari Ini Masyarakat Itu Banyak Yang Kemudian Berterima Kasih Katanya Mereka Cungguan Jempol Bahwa Wah Lebih rapi Lebih terata Tapi Tidak Lepas Dari Tangan Besinya Junang Jumat Menteri Kalau Tidak Begitu Wah Tidak Baju Baju Kita Tidak Bisa Merasakan Ini Kan Iya Kayak PT. Sekarang Oh Iya Iya PT. Iya PT. Post Sudah Sudah Tidak Mau Gimana PT. Post Labanya Juga Mungkin Ada Itu Nanti Dipikirkan Elit-elit Kita Pemimpin Kita Mudah-mudahan Nanti Pertemuan Kita Berikutnya Nanti Kita Bahas Detail Misalkan Dari Infrastruktur Apa Kemudian Instrumen Apa Sebenarnya Banyak Saya Sering Ketemu Sama Rekan-rekan Dari Pemprov Jabar Juga Pernah Kesana Tuka Korea Tuh Stadi Banding Cuma Sampai Sana Ketemu Saya Di Antara Jalan-Jalan 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 Dibandingkan Enggak Oh Gitu Banyakan Gitu Iya Iya Kalau Serius Kalau Serius Tadi Banding DPR Mumpun Pemerintah Daerah Kalau Serius Tadi Banding Pasti Ada Hasil Betul Ada Yang Bisa Kita Petik Petik Itu Tahun Berapa Kira-kira Kan Jaka Tahun 2017 2017 Dari Pemprov Jabar Kalau Dari Pemda Bekasi Tahun 2015 Ya Refresing Boleh Refresing Study Banding Ada Refresing Oke Oke Tapi Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Petik Dari Study Banding Itu Bisa Kita Kerjakan Di Sini Depan Oke Kan Jaka Terima Kasih Atas Waktunya Mudah Nanti Secara Bertahap Bisa Terbuka Dan Ini Informasi Yang Bisa Manfaat Meskipun Sedikit Dan Kita Belum Ngobrol Banyak Terima Terima Waktunya Kan Dapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima